Akhirnya metode transfer BIPAS tersedia di Internet Banking ClickBCA Dimana sebelumnya hanya ada di layanan MyBCA Nah disini langsung saja ya saya coba bagikan bagaimana cara transfer dengan metode BIPAS di Internet Banking ClickBCA Ini saya sudah akses www.clickbca.com menggunakan web browser pada perangkat seluler ya Nah ini adalah halaman beranda Untuk login silahkan tab disana tombol login ya Kita akan diarahkan ke formulir untuk login Silahkan input user ID dan PIN dari ClickBCA Nah kita akan masuk ke halaman utama atau halaman beranda dari Internet Banking ClickBCA Pada tampilan menu silahkan pilih transfer dana Silahkan tab disana Lalu kita masuk ke submenu transfer dana Disini kita pilih transfer ke rekening bank lain dalam negeri Lalu kita akan ditampilkan formulir untuk transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri Nah begini sama yang belum menambahkan nomor rekening tujuan Silahkan cek video saya sebelumnya ya Linknya saya taruh di deskripsi Nah disini kita ditampilkan formulir Pertama silahkan pilih rekening sumber pada bagian dari rekening Di bawahnya silahkan pilih rekening tujuan Saya coba transfer ke rekening BNI Kemudian pada layanan transfer silahkan centang pada BI FAS Kemudian input jumlah saldo yang akan ditransfer Isi berita transfer apabila ada ya Itu opsional Kemudian pada tujuan transaksi saya pilih pemindahan dana Kemudian pada kategori penerima saya pilih perorangan Kemudian di bawahnya kita ditampilkan 6 angka yang harus di input pada KBCA Di bagian bawah pada kolom respon KBCA P2 Silahkan di input respon yang ditampilkan oleh KBCA Nah disini saya asumsikan semua sudah bisa menggunakan KBCA Di bagian bawahnya kita ditampilkan informasi singkat terkait klik BCA Apabila formulir sudah disi silahkan tab tombol lanjutkan di bagian paling bawah Lalu kita ditampilkan konfirmasi transaksi Pastikan semua datanya sudah sesuai Mulai dari rekening sumber, rekening tujuan, jumlah transaksi Di sana ada biaya nya Rp2.500 Jadi ini lebih ekonomis dibandingkan menggunakan metode transfer konvensional Di bagian bawah silahkan input respon KAPRI1 dari KBCA Nah setelah di input respon APRI1 nya Silahkan tab tombol kirim di bagian bawah Sampai disini transaksi sudah berhasil Kita diberikan nomor referensi Nah untuk memastikan apakah transaksinya sudah berhasil Saya cek mutasi rekening Nah ini saya cek mutasi rekening di klik BCA Ditampilkan ada keterangan BI FAS ya Itu transaksi debit Ada nominal transaksi Dan di bawahnya adalah Biaya adminnya sebesar Rp2.500 Ketika saya cek di mutasi rekening bank BNI itu Saldo sudah diterima ya secara real time Atau langsung masuk ke rekening tujuan Oke jadi seperti ini bagaimana cara transfer menggunakan metode BI FAS Di internet bank yang klik BCA cukup mudah Jika ingin cek video lainnya terkait bank BCA Bisa lihat link di deskripsi Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya